Intro Demokrasi bersih tanpa korupsi Salam Demokrasi Demokrasi bersih tanpa korupsi Sejumlah elemen masyarakat di Banda Aceh mendeklarasikan pernyataan sikap terhadap ancaman runtuhnya demokrasi di Indonesia Pernyataan sikap tersebut dideklarasikan oleh kaum muda, difabel, serta kelompok perempuan Atas wujud keprihatinan terhadap bangsa dan runtuhnya nilai-nilai demokrasi di sekretariat bersama jurnalis Banda Aceh Mereka juga menolak segala bentuk pelanggaran konstitusi, pendangkalan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan alat negara dan mobilitas masa Serta menyoroti politik dinasti yang dibangun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mulai dari secara terang-terangan berpihak kepada salah satu pas loncapres pemilu 2024 Koordinator Masyarakat Anti-Hawk Aceh, Rizki Amanda, mengatakan Petisi tersebut mereka sampaikan berawal dari keresahan masyarakat atas kemunduran demokrasi yang dilakukan langsung oleh kepala negara Rizki menambahkan, elemen sipil Aceh mendesak agar Presiden Republik Indonesia bisa adil dan bertindak sesuai koridor hukum saat berkampanye Serta menuntut profesionalisme dan keterbukaan semua lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu yang adil terbuka dan damai Mengingat keresahan dari pangkua hari ini atas kemundurannya demokrasi bangsa yang kita tahu adalah bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah negara sendiri Kita tahu bagaimana penyataan terakhir dari Presiden bahwa Presiden boleh berkampanye Sedangkan yang kita tahu boleh beliau berkampanye asalkan beliau berhenti dari masyarakat antara atau ambil cupi Kemudian di undang-undang juga disebutkan bahwa beliau boleh, terutamanya asalkan itu tidak dari usul keluarga Ini jelas, jika yang berkampanye adalah seorang Presiden dan yang naik calon juga anak beliau sendiri itu Justru saya reyakin semua masyarakat berkampanye adalah sesuatu kemunduran demokrasi bangsa Dan terakhir kita juga update bagaimana kemudian para akademisi kita di berbagai kampus di Indonesia juga Tidak cuma dari kawan-kawan BEM, tapi Birokara 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 Kampus juga itu bersuara Kita melihat bahwa politik dinasti juga salah satu ancaman dari demokrasi ya bang bagaimana kita lihat Hari ini praktek-praktek ini yang dilakukan sehingga masyarakat ini bisa menilailah bagaimana demokrasi bangsa ini yang selama ini kita jaga Mulai dari ujaran kebencian yang cepat-cepat kita jaga Tapi hari ini dipraktekan beliau oleh pemimpin negara Yang beliau juga sebagai lembaga negara Indonesia tapi mempraktekan yang salah dan melanggar undang-undang sendiri Kita mengambil inisiatif ini karena kita melihat bahwa beberapa akademisi ya Karena mereka lembaga pendidikan yang mendidik yang sebenarnya jadi partner utama dalam aksi ini Cuma karena kita melihat belum ada gerakan atau pemimpinan sikap Jadi kita inisiatif buluan bang untuk semoga kita berharap dari adanya kita ini Segeraklah para akademisi lembaga pendidikan untuk menyuarakan atau menyiapkan sikap Kita paling tidak menolak dengan hal yang terjadi di Indonesia khususnya kita di Aceh pada hari ini Dari mana Aceh? Lelah Nurmala melaporkan untuk Pujat TV Aceh